Dua pimpinan pesantren ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kejahatan seksual. Korbannya lebih dari 40 orang santriwati. Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan dua pimpinan pesantren menjadi tersangka dalam kasus kejahatan seksual. Kedua tersangka berasal dari pesantren berbeda di wilayah Lombok Timur. Tersangka LM usia 40 tahun adalah pimpinan pesantren di Kota Raja. Sementara tersangka HSN usia 50 tahun pimpinan pesantren di Kecamatan Sikur. Polisi menetapkan keduanya menjadi tersangka setelah tiga korban melapor ke polisi. Sementara berdasarkan catatan LBH Apik, korban dari keduanya diperkirakan mencapai lebih dari 40 orang santriwati. Yang melapor ke kami satu orang yang sedang dalam proses penyidikan. Tetapi dari laporan itu kita juga melakukan investigasi kembali dari korban ini terjadi muncul sampai data yang kami punya memang ada 41 orang. Tetapi memang data 41 orang itu masih indikasi. Alhamdulillah proses bisa kita follow up, bisa kita tegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ditetapkan dua tersangka dan dilakukan penahanan saat ini di Polres Lombok Timur. Di Mampol dan Nusa Tenggara Barat, seorang tersangka HSN mengatakan kasus yang menjeratnya adalah fitnah. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Herman Suhdi TV One mengabarkan.